5.819 mil jarak yang terbentang antara Indonesia dan Mesir, di mana sumber air utama Mesir adalah Sungai Nil, sungai besar yang mengalir ke utara di timur laut Afrika. Sungai ini mengalir ke laut Mediterania dan merupakan sungai terpanjang di dunia. Dan inilah kisah tiga orang mahasiswa baru. Sida, lagi baca apa sih? Nih, 100 pertanyaan tentang Islam. Sida tau nggak? Dulu itu pas aku nanggu, aku pernah main kenil sama temen-temen aku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton! 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 Gitu ya seru banget ya ceritanya Mana kamu banyak lagi temennya Aku juga pernah tau dulu pas awal-awal Kalau kesini itu diajak Neil sama senior aku Namanya Fatma Terima kasih Halo Halo Fatma Apa diajak? Banget dah Cio banget ya Sakit sih deh Kalau aja tuh Maria Ada atau Maria gak? Tau Masih juga dia terlihatnya cerita Banget tapi gitu Sampai dia bilang Disinnya itu Gak ada deal, gak ada mesin Gak ada mesin, gak ada peradaban Berarti musuh wow itu ya Supaya ini Nah heran sih sih ya Kenapa si Maria bisa sampai ngomong kayak gitu Karena Dia mempunyai peran yang sangat besar Terima kasih Pertama kan kekiri Secara secerhananya ya Dia mempunyai dua peran Maksudnya dia mempunyai dua peran terbesar Gitu Insyaallah ya Kamu juga jalan-jalan Juga diceritain Sejarahnya gitu Itu sih anaknya Pergi sama senior Daripada sama temen-temen sendiri Yang masih gak tau gitu Tentik banget ya sungai Nil ya Kok bisa ya airnya gak pernah surut? Oh kalo tau cerita Kenapa air sungai Nil itu gak pernah surut Emang kenapa? Jadi dulu itu ada sejarahnya Nah dulu kan Air Nil itu pasti mengalami Yang namanya pasang surut Iya Nah ketika air sungai Nil itu Sedang surut Biasanya penduduk Mesir akan melakukan tradisi Iya Nah tradisinya itu Dengan mempersembahkan Atau menumbahkan Satu orang gadis Dari penduduk Mesir Kemudian Dilempar ke sungai Nil Dia dilemparnya langsung ke Nil gitu? Iya Nanti kan ada Ada baca Rangkaian-rangkaian kegiatannya Terus Di akhirnya nanti Jadi Satu gadis ini Langsung di Puntalko sungai ini Dilempar ke sungai ini Emang sejak kapan ada tradisi kayak gitu? Ini tradisi ini udah Sebelum Sebelum Dari jaman jahiliya Dari jaman Firaun sudah ada Tradisi ini Sampai Ketika Islam sudah Menduduki Kota Mesir Tradisi ini Sempat berhenti Dan Ketika itu Sungai Nil ini Mengalami surut lagi Ketika Jamannya Khalifah Amrubin Ash Dari Dari Nanti Dari Dari Nanti Dari